Bab 1161 Kemampuan Jiwa Kedelapan Siusiu, Bai Siusiu tidak bermaksud untuk melawan, langkahnya berubah, dan seluruh tubuhnya tampak menari di salju. Ketika tidak ada ruang untuk rambut, dia diam-diam melewati sisi kapak perang, dan mendekati Wang Yushan seperti hantu, tombak naga di tangannya menembus, tapi tidak ke Wang Yushan, tapi di kehampaan. Sinar ungu tua diambil oleh tombak naga, menggambar busur, Wang Yushan melihatnya bergegas mendekat, mengangkat tangannya dengan kapak. Pada saat yang sama, tubuh berputar, menangkap kapak pertempuran roda pertama yang berbalik, dan seluruh orang bergegas menuju Bai Siusiu seperti badai logam, namun, kekuatan hisap muncul tanpa suara. Saat tombak naga Bai Siusiu ditarik keluar, sinar ungu tua dari cahaya bekerja pada tubuh Wang Yushan dengan daya tarik yang aneh. Sinar ungu hitam yang lengket dan berminyak sebenarnya adalah bahkan kapak tempurnya tidak bisa dipotong, tapi itu tidak secara langsung menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu membimbing tubuhnya, kecepatan rotasinya tidak berkurang, tapi arah serangannya sedikit dibelokkan, langkah Bai Siusiu tampaknya lambat tapi cepat, jadi dia mengelak, melompat, atau bergerak maju atau mundur. Bagian depan dan belakang selalu berada di sekitar lawan, tetapi itu hanya membuat lawan tidak bisa mendekat. Cahaya ungu hitam yang diilusi oleh tombak naga di tangannya semakin meningkat. Terus menerus menarik sosok Wang Yushan, biarkan serangannya menimpanya, adegan aneh ini langsung menarik banyak perhatian, banyak orang tahu kekuatan Wang Yushan, dan energi gilanya adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi banyak naga. Tetapi situasi di depannya terlihat sangat istimewa, Wang Yushan, yang selalu sangat kuat, merasa dituntun oleh hidung. Bai Siusiu tampaknya menari di sampingnya, tetapi setiap kali kapak perang Wang Yushan akan mendekat, tubuh Bai Siusiu tampaknya memiliki reaksi prediksi sebelumnya, dan itu akan jatuh dengan ringan kekejauhan atau arah lain, membuat Wang Yushan serangan itu terjadi di tempat terbuka setelah terus menyerang sebentar. Wang Yushan merasa ada yang tidak beres, karena dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi semakin berat, berat dan kaku. Suhu di udara terus menurun. Tetapi filamen ungu tua di sekujur tubuhnya semakin banyak, dan dampaknya semakin besar dan besar. Tidak, lawan ini pandai mengontrol, Wang Yushan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, dan dia juga sangat menentukan ketika dia berasal dari tentara. Setelah merasa tidak enak, dia segera bereaksi, tubuhnya yang berputar tiba-tiba berhenti. Sepasang kapak pertempuran tiba-tiba terangkat di depannya, dan dengan raungan yang keras, roh naganya dengan keras membuat kerusuhan. Cahaya hitam besi mekar keluar berpusat di tubuhnya. Tidak perlu bertanya, semua orang tahu bahwa ini adalah tren untuk memperkuat pergerakan. Di bawah ekspansi energi murni, filamen cahaya hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya meregang, mata baisiusius tangan, cahaya di permukaan tubuhnya tiba-tiba menjadi dalam, dan matanya menjadi hitam seperti tinta dalam sekejap. Tombak naga di tangannya masih membentuk lingkaran, mengambang lingkaran cahaya ke arah Wang Yushan. Tampaknya lawan tidak akan meledakan gerakan besar itu, badai, badai, badai. Wang Yushan meraung tiga kali. Detik berikutnya, cahaya hitam besi di sekitar tubuhnya pertama menyempit ke dalam, dan kemudian bilah kapak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Hampir dalam sekejap, badai bilah kapak yang menakutkan ini telah menutupi seluruh teater permainan ketiga. Anda harus tahu bahwa bahkan klan naga atas, yang sebanding dengan level yang berjudul Do Uluo, ingin meledakan serangan yang mencakup seluruh bidang di area zona pertempuran yang begitu luas, dan biayanya sangat mahal. Karena serangan jangkauan ini juga harus menjaga kekuatan serangan yang cukup kuat. Pada saat ini, Wang Yushan melakukan itu, dan melakukannya tanpa syarat. Selesaikan tugasnya dalam satu pertempuran, dia tahu situasinya sendiri, dan apa yang paling dia takuti dalam pertempuran sedang dikendalikan. Setelah dikuasai secara bertahap oleh lawan, dikonsumsi secara bertahap. Kemudian, pada akhirnya, kekuatan naganya harus habis terlebih dahulu, dia tidak takut lawan terbang, karena badai kapaknya juga bisa dilepaskan ke udara. Ini adalah langkah putus asanya. Setelah satu gerakan, dia kelelahan. Tidak berhasil, baik hati, setelah menemukan bahwa lawan secara bertahap mengendalikan dirinya dan kemungkinan besar akan menahan dirinya dalam atribut, dia segera menggunakan serangan seperti itu tanpa ragu-ragu, adegan yang lebih aneh muncul di bawah perhatian semua orang. Filamen cahaya ungu tua tiba-tiba berputar dengan kerasa olah-olah mereka bersatu pada saat badai bilah kapak pecah. Lapisan benang hitam ditumpangkan satu sama lain. Dan mereka langsung ditelan oleh badai kapak, namun, seseorang segera menemukan bahwa bayi siu-siu ditelan dan diselimuti badai bilah kapak. Satu pusaran air lagi. Di pusaran air, cahaya ungu tua menjulang. Cahaya dan bayangan bilah kapak berputar dengan cepat dan selama rotasi, sosok cantik muncul. Abisal Ice Demon Dragon, kemampuan jiwa kedelapan, melahap jurang maut. Cahaya dan bayangan kapak perlahan menghilang, secara bertahap ungkapkan sosok di dalamnya. Cahaya ungu tua yang berputar-putar di sekitar bayi siu-siu semakin kuat dan kuat, dan hisapan yang tak terlihat membuat suara angin menderu di seluruh teater ketiga. Pada saat ini, dia bukan lagi dewi keberuntungan. Tetapi penyihir sejati, penyihir yang dikelilingi oleh cahaya ajaib, lawannya terengah-engah. Mata Wang Yushan penuh dengan warna yang luar biasa. Sebagai pelepas akses storm, dia tahu lebih banyak tentang apa yang baru saja terjadi. Serangannya sendiri sebenarnya dikuasai oleh lawan. Traksi dan kontrolnya, aksi blade storm seperti boneka, yang dapat merusak semua yang ada di area tertutup kecuali dirinya, kontrol sudah dimulai dari awal, es, iblis, salju, dan jurang maut ditelan, bekerja sama dengan menghindari hantu. Bayi siu-siu menjadi lebih utuh, menghindari semua serangan kuat dalam sekejap. Mengandalkan misteri jurang yang menelan, memimpin serangan yang tak terhindarkan. Seperti pisau tumpul yang memotong daging, membiarkan lawan secara bertahap tenggelam ke dalamnya, dia memberi Wang Yushan perasaan bahwa dia telah jatuh ke rawa berlumpur meskipun dia bisa bergerak maju di rawa, dia hanya akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Letusan terakhir menghancurkan rawa, tapi rawa juga mengimbangi semua serangannya dan menghabiskan semua kekuatannya, ini adalah pertarungan kontrol klasik. Dengan kontrolnya yang kuat, Bayi siu-siu mengalahkan musuh. Dari awal sampai akhir, dia seperti perahu kecil yang mengembara di tengah badai, tetapi tidak pernah terbalik, dan akhirnya mencapai pantai seberang, tidak banyak orang yang memperhatikan permainan ini. Tetapi semua orang kuat yang menyaksikan penampilannya tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dewi keberuntungan ini, sepertinya tidak sesederhana itu, ketika Bayi siu-siu dinyatakan sebagai pemenang dan kembali ke sisi lansuanyu, wajahnya tampak sedikit pucat, dan napasnya sedikit terengah-engah. Tapi kegembiraan di matanya agak tidak terkendali, dalam pertempuran barusan, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurang untuk menelan. Kemampuan roh ke-8 ini, ketika dia baru saja menembus 8 cincin, hanya dapat digunakan setelah dia menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya, ini adalah kemampuan roh tingkat binatang buas, dan juga salah satu rahasia terkuat dari Ratu Naga Jurang. Tetapi barusan, dalam pertempuran melawan musuh yang kuat ini, Bayi siu-siu terkejut menemukan bahwa dia dapat mengendalikan kemampuan roh ini ke tingkat yang begitu halus, bersama dengan Dragon Power Tempering Body, dia sudah lama mengetahui bahwa dia bisa menggunakan tubuh tersebut untuk menggunakan Abyssal Swallow, tapi bisa mengendalikannya sampai tingkat ini memang tidak terduga. Dalam permainan ini, dia awalnya dipersiapkan untuk menang dengan segala cara. Tapi harganya jauh lebih murah dari yang dia kira. Dalam keadaan marah, dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang, dipandu oleh tombak naga dengan tenang, mengadalkan peningkatan armor naga untuk memainkan Abys Devouring sepenuhnya. Medan kekuatan Devouring Abys sepenuhnya mengendalikan seluruh proses pertempuran dan memimpin lawan. Bertindak sesuai dengan mentalitasnya sendiri, dia akhirnya terpaksa melepaskan langkah besarnya. Dan semua kekuatan yang bisa menyakitinya dalam gerakan besar itu ditelan oleh jurang maut dan diubah menjadi pertahanan diri. Bab 1162 visualisasi mental, meskipun seluruh pertempuran tidak lama, itu memberi Bai Siu Siu pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Saya juga semakin merasakan betapa dia meningkat setelah tubuh Longli marah. Lan Suanyu mengacungkan jempolnya, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Bai Siu Siu duduk di sampingnya dan menemaninya untuk menyerap energi naga. Setelah pertarungan ini, rekor Bai Siu Siu menjadi empat kemenangan dan satu kekalahan, menjadi pesaing kuat untuk tempat kualifikasi di grup ini. Terutama ketika Wu Hongyu dipukul keras oleh Lan Suanyu, dan dia kemungkinan besar akan menyerah. Di grup ini, sangat sedikit yang bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan tiga besar. Pertandingan terpenting di belakang grup ini adalah pertandingan di mana Lan Suanyu dan Suyan Mo bersaing untuk memperebutkan tempat pertama dalam grup. Dapat dikatakan bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, kekuatan sejati Dewi Keberuntungan telah menjadi berita hangat Dracula hari ini. Analisis tentang game ini diambil secara terpisah untuk penelitian. Puji Dewi Keberuntungan, Huang Siu Siu, atas kendalinya, hari ini, Lan Suanyu tidak berteleportasi lagi, setelah kembali ke kediamannya, dia segera menggunakan energi naga yang telah dia serap hari ini untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengolah dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. 1. Bai Siu Siu merasa lega saat mereka kembali ke kediaman mereka, luka Lan Suanyu benar-benar telah pulih. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kemampuan pemulihannya yang kuat membuat cedera demi cederanya sangat berharga, Huang Yu Enlong membawa berita pada malam hari bahwa Wu Hongyu telah menyerah pada kompetisi round robin berikutnya karena cedera. Sama seperti yang diharapkan Lan Suanyu. Dengan kata lain, di sembilan ronde pertandingan, Bai Siu Siu sudah bisa menjamin hasil lima kemenangan dan satu kekalahan. Di grup yang sama, Wu Hongyu, yang merupakan ancaman bagi rekornya, telah tersingkir. Yang lainnya dikalahkan olehnya lagi hari ini. Situasi kualifikasi Bai Siu Siu juga jelas. Apalagi di game terakhir ia akan menghadapi Lan Suanyu, selama Lan Suanyu melepaskan air, rekor Bai Siu Siu bisa dijamin mendapatkan enam kemenangan dan satu kekalahan yang luar biasa, yang sudah dekat ke depan. Tiga tingkat. Di antara lawan di belakang, hanya ada satu yang bisa mengancamnya, dan yang ini sudah kalah dari Suyan Mo dan Wu Hongyu. Selama dia kalah dari Lan Suanyu, pada dasarnya sulit untuk bersaing dengan Bai Siu Siu. Satu, pada titik ini, kota Hongliong dapat bersorak pada kompetisi Teng Long tahun ini dengan tiga peserta, dan keduanya memasuki tahap final. Ini adalah pertama kalinya kota Hongliong tidak tahu berapa tahun. Setelah menonton pertandingan hari ini, Kaisar Dad sudah tersenyum lebar, tetapi untuk Lan Suanyu, dia tidak santai, karena yang berikutnya akan menjadi orang yang paling dia hargai. Di game ini, lawan yang akan dihadapinya adalah yang terkuat di grup ini, Suyan Mo. Kekuatan Suyan Mo telah dibuktikan di game sebelumnya secara maksimal dari penyerahan proaktif Wu Hongyu dalam game bersamanya, kita bisa melihat seberapa kuat kekuatannya. Lan Suanyu dan pemenang sebelumnya pada dasarnya dapat mengamankan tempat pertama dalam grup untuk lolos dan memasuki tahap final. Ini juga alasan mengapa Lan Suanyu tidak lagi membantu rekan-rekannya dalam berkultivasi, melainkan memfokuskan semua perhatiannya untuk memulihkan luka-lukanya dan meningkatkan status kultivasinya, dia harus menggunakan kondisi terbaiknya untuk menghadapi Suyan Mo. Meskipun game ini tidak memengaruhi masuknya dia ke final, ini adalah kesempatan yang toleran terhadap kesalahan untuk merasakan kekuatan generasi muda, Suyan Mo, Ki Tianlong, dan kakak laki-laki Tang Yan Suan, Tang Leng Suan adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dalam pertempuran dengan Suyan Mo ini, untuk merasakan kekuatan level itu sepenuhnya, yang terbaik adalah bersiap untuk game berikutnya dalam pertarungan dengan Wu Hongyu. Lan Suanyu tidak menang dengan mudah. Meskipun alam penuh warna Wu Hongyu adalah alam fantasi, sebenarnya alam spiritualnya. Ini berarti kekuatan mental Wu Hongyu telah mendekati level dewa. Ditambah dengan atribut 5 elemen cahaya, ia bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia akan mengaku kalah dalam pertempuran dengan Suyan Mo. Jadi seberapa kuat seharusnya Suyan Mo, inilah yang sangat perlu diketahui Lan Suanyu. Dia hampir yakin bahwa kekuatan Suyan Mo setidaknya setara dengan level Master Roh Manusia Super Do Uluo. Artinya, di atas level 95. Dan kekuatannya sendiri sudah pasti di atas judul Do Uluo sekarang. Tapi Lan Suanyu sendiri tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Jangan lupa, dia tidak bisa menggunakan transformasi dewa naga, dan kekuatan Raja Naga Perak hanya bisa digunakan dengan hati-hati untuk menghancurkan para dewa. Karena itu, dia tidak menghadapi Suyan Mo dengan sepenuhnya. Dalam hal ini, bisakah kamu menang? Jika kamu ingin memasuki dunia naga, kamu harus mengalahkan para pemain kuat ini di kontes meningkatnya naga. Bisakah dia melakukannya? Lan Suanyu sendiri tidak mengetahuinya, jadi dia perlu mencobanya. Ini juga merupakan pelatihan yang sangat baik untuknya. Tidak ada kabar untuk malam, keesokan paginya, ketika Lan Suanyu membuka jendela dan menghadap matahari pagi untuk menumbuhkan murid ajaib ungu. Dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mentalnya sepertinya memiliki beberapa fluktuasi khusus. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih terang, bahkan sinar matahari yang kuat tampaknya menjadi jauh lebih lembut saat ini. Tak terlihat, roh-roh sepertinya disublimasikan pada saat ini, kecepatan putaran pusaran darah di tubuh tiba-tiba melambat, memberikan perasaan khusus kepada orang-orang. Dia mendengar detak jantungnya yang kuat dan lambat. Anda juga dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan dari setiap tanaman di luar, dan suara orang yang jauh terdengar penuh, ini seperti memasuki dunia baru. Semuanya menjadi berbeda. Bai Siu-siu berdiri di sampingnya saat ini, dan dia juga merasakan perubahannya, dan secara mengejutkan, dia menoleh untuk menatapnya. Dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Tidak menghilang dalam penglihatan, tapi menghilang dalam persepsi. Pada saat ini, dia tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan langit dan bumi ini, tanpa ada perbedaan satu sama lain. Cahaya samar dan bayangan diam-diam muncul di sekitar tubuh lansuanyu. Di antara cahaya dan bayangan itu, hal pertama yang muncul adalah bola api besar, yang jelas berbentuk bintang. Sosok perak, seolah memanggil sesuatu, dengan ketekunan tanpa akhir, jatuh ke arah bola api, melihat pemandangan ini, Bai Siu-siu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi. Mulutnya, jangan sampai dia berseru pada saat ini dan mengganggunya di sebelahnya. Spiritualisasi Ini adalah pemandangan aneh yang hanya muncul ketika kekuatan spiritual mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dekat dengan puncak alam spiritual. Kekuatan mentalnya sebenarnya sudah meningkat ke level ini, meskipun Bai Siu-siu selalu mengetahui bahwa kekuatan mental lansuanyu telah meningkat dengan sangat cepat berkat kultivasi longjing dan ditambah dengan berbagai manfaat yang dia peroleh sebelumnya, kekuatan spiritualnya telah meningkat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat berevolusi hingga titik ini. Gelar, di benua douluo, selalu ada pepatah di dunia master roh bahwa jika seorang guru roh dapat mencapai manifestasi spiritual dan tidak lebih dari 50 tahun. Hampir pasti dia akan dapat memasuki tingkat dewa di masa depan, kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa tetap bisa dipupuk dengan bakat dan kerja keras. Tetapi kekuatan mental adalah hal yang sangat misterius dan sangat sulit untuk dikembangkan. Banyak guru roh yang dibatasi pada tingkat douluo super dan bahkan douluo tertinggi tidak dapat mencapainya karena kekuatan spiritual tidak dapat ditingkatkan. Tanpa diduga, pada saat yang tiba-tiba ini, kekuatan mental lansuanyu benar-benar memasuki level ini, adegan konkret yang muncul pastilah momen terdalam dalam hidupnya. Tidak diragukan lagi momen kejatuhan Nana adalah kenangan yang begitu dalam. Itu muncul dalam visualisasi pertama yang tidak disengaja. Setelah beberapa lama, lansuanyu sepertinya pulih tiba-tiba dan cahaya serta bayangan di depannya menghilang tanpa suara. Dia memandang Bai Xiu Xiu di sampingnya dengan bingung, ada apa denganku, aku, bab 1163 reaksi Teng Long Ju, Bai Xiu Xiu menatapnya dengan cahaya aneh dan suaranya sedikit bergetar. Spiritualisasi Kamu, kekuatan spiritualmu telah mencapai puncak alam spiritual. Lansuanyu tercengang, tanpa sadar menatap ke dalam jiwanya sendiri. Zihai, saya tidak tahu kapan, lautan spiritualnya benar-benar menjadi tak terbatas. Hanya inti naga yang melayang di udara yang masih cerah dan bergerak. Dan di atas inti naga, menyelimuti cahaya berwarna, memancarkan fluktuasi spiritual yang lembut dan murni. Tempat berkilau di bawah cahaya juga cemerlang, ya, Bai Xiu Xiu benar. Kekuatan mentalnya telah meningkat ke puncak alam spiritual sebelum dia menyadarinya, meskipun sulit untuk mendaki langit untuk mengambil langkah selanjutnya, tetapi, bagaimanapun, dia telah mencapai level ini. Ini berarti bahwa di masa depan sampai dia menembus batas Do Uluo, tidak akan ada hambatan pada tingkat spiritual. Sebelum menghadapi musuh besar seperti Su Yan Mo, ada baiknya memiliki terobosan dalam kekuatan mental, yang membuatnya menghadapi kepercayaan Su Yan Mo sedikit lebih jelas. Saat sarapan, sikap Wang Yu Enlong terhadap, mereka jelas sedikit berubah, dan ada kata-kata yang kurang santai dan lebih hormat. Memasuki tahap akhir berarti bahwa, mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk satria naga segera. Secara khusus, mereka dapat bersaing secara berpasangan, yang membuat daya saing mereka semakin besar. Ksatria Dinosaurus Hitam sangat puas dengan Lan Suanyu, dengan bimbingan ksatria naga. Mereka juga bisa menghindari banyak jalan memutar, jika Lan dan Siu Siu benar-benar bisa menjadi sepasang ksatria naga dalam waktu dekat. Status mereka di keluarga akan jauh lebih tinggi daripada pewaris patriar. Keluarga kerajaan benar-benar akan memiliki ksatria naga sendiri. Mungkin Mo Dinosaur Rider akan benar-benar bergabung dengan kota Hong Leong karena ini. Hasilnya, kota Hong Leong menjadi kota dengan dua ksatria naga. Pada saat itu, kota Hong Leong akan langsung melompat ke lima kota teratas dari semua kota, dan keluarga kerajaan secara alami akan meningkat. Yang paling penting adalah ambisi batin Huang Yu and Long adalah bisa menikahi salah satu dari keduanya. Apa kemampuan paling kuat dari keluarga kerajaan? Apakah kelahiran seorang ahli waris? Bakatlan dan Siu Siu, jika mereka bisa melahirkan ahli waris dengan mereka, keluarga kerajaan masa depan akan benar-benar kuat. Ini juga alasan penting mengapa Huang Daoki tidak sabar untuk membuka seluruh rumah harta karun kota Hong Leong kelan Suanyu dan Bai Siu Siu. Dia telah memperingatkan Huang Yu and Long dengan serius, untuk tidak mengganggu keduanya dengan mudah. Membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak energi dalam kultivasi, dan pada saat yang sama, mencari kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya kita harus membiarkan mereka menjadi wanita kerajaan. Dan kali ini seribu tahun, bukankah Huang Yu and Long bisa melakukan ini selama seribu tahun? Di bawah pengaruh tekanan ini, latihan terakhir Huang Yu and Long menjadi sangat sulit. Jika dia berubah dari yang sebelumnya, lebih banyak waktu yang harus dicurahkan untuk kesenangan. Namun, bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi dia pasti akan bisa mencapai level dewa. Apa gunanya bekerja lebih keras? Tapi sekarang dia tidak berpikir begitu. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, setidaknya dia harus membiarkan Lan dan Siu Siu melihat bahwa dia sedang bekerja keras. Diri pekerja keras harus lebih mudah diterima oleh mereka, oleh karena itu, bukan hanya Lan Suanyu dan yang lainnya yang berlatih keras akhir-akhir ini, Huang Yu and Long sendiri juga pekerja keras. Lima pertandingan saat ini adalah tiga kemenangan dan dua kekalahan, dan dia telah menang sebanyak tiga kali. Meskipun pemenangnya adalah lawan yang lebih lemah di grup ini. Tapi peningkatan kemauan bertarung, rekornya telah melampaui prediksi aslinya. Dari sudut pandang teoritis, bahkan ada kemungkinan lolos dan belum sepenuhnya tersingkir. Setelah sarapan, mereka bertiga pergi ke jalan bersama, dan Sheng Longtai sudah terlihat. Huang Yu and Long berbisik, Tuan Luo Lan harus datang untuk menonton pertempuran hari ini, khususnya untuk menonton pertempuran antara Lan dan Suyan Mo. Tuan Ksatria Naga Bangga juga harus datang untuk menonton pertempuran itu. Lan, ayo. Kamu pasti akan mengalahkan Suyan. Mo, Lan Suanyu langsung senang saat mendengar bahwa Luo Lan dan Long Chao yang akan datang, apalagi kesuksesan Long Lai. Dia bahkan berpikir dengan jahat, jika dia membunuh Suyan Mo, akankah Ksatria Naga Bangga datang setiap hari? Tentu saja, pikiran ini terlintas di benaknya seperti lelucon. Jika dia membunuh murid besar kesayangan Ksatria Naga Aotian. Aku khawatir dia akan memicu kontradiksi antara Ksatria Naga, menilai dari situasi Luo Lan dan Long Chao yang hari itu, meskipun Long Chao yang berperingkat lebih tinggi, dia masih sangat menghormati Luo Lan. Faktanya, Lan Suanyu bahkan lebih penasaran sekarang, Satria Naga seperti apa yang berperingkat lebih tinggi? Dia sudah melihat konstelasi pertama bintang naga. Hanya kemudian, selama perang, itu hanya sekilas. Dengan pemulihan bertahap basis kultivasi Abao, mobilisasi roh peri semakin kuat dan kuat. Abao telah memberitahunya bahwa berdasarkan transformasinya sendiri, bahkan jika dia menghadapi konstelasi bintang naga yang pertama lagi, selama lawan tidak memaksakan dampak para dewa. Dia ingin memukul bunuh dia. Tidak dapat menemukan ilusinya, selain itu, Lan Suanyu juga telah bertemu Luo Yayuan, Satria Naga Hitam Peringkat 5, Long Chaoyang, Satria Naga Kebanggaan Peringkat 6, dan Luo Lan, Satria Dinosaurus Hitam Peringkat 7. Hingga saat ini, para Satria Naga Peringkat 2, Ketiga, dan Keempat belum terlihat, tidak ada keraguan bahwa peringkat Satria Naga didasarkan pada kekuatan. Satria Naga ini mungkin semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, hanya tidak tahu bagaimana kekuatan mereka diatur di atas level dewa super. Pada awalnya, ketika Guru Nana menghadapi konstelasi pertama bintang naga, dia hampir tidak dapat menangkis. Menunjukkan kekuatan lawan, menurut sejarah Do Uluo Sing, kekuatan Nana seharusnya mirip dengan Paman Le. Paman Le memasuki alam tingkat dewa super dalam satu langkah. Dengan kata lain, Guru Nana juga harus berada di puncak tingkat dewa sejati. Puncak level dewa sejati hampir tidak melindungi dirinya sendiri dan orang lain saat menghadapi level dewa super. Dengan kata lain, di tingkat dewa super, kekuatan rasi bintang pertama Tianlong juga harus menjadi eksistensi teratas. Jangan lupa, dia hanya proyeksi saat itu. Meskipun proyeksi meledak dengan kekuatan penuh, tidak ada kekuatan lanjutan. Yang paling penting konstelasi bintang naga pertama juga adalah Ksatria Naga dalam proyeksi. Naga tidak disertakan, lalu, seberapa kuatkah draco pertama di bintang draco? Mungkinkah dikatakan bahwa Anda bisa mendekati level Raja Dewa yang legendaris? Semakin dia mempraktikan metode tempering tubuh kekuatan naga, ditambah dengan bantuan sum-sum naga dan kristal naga, Lan Suanyu kini lebih menghormati kekuatan klan naga. Tianlongxing benar-benar tempat untuk membiarkan orang-orang kuat. Meskipun belum mencapai level alam dewa, sumber daya yang kaya mungkin tidak jauh dari level alam dewa, terbang ke langit, terbang ke arah Shenglongtai besar. Selama penerbangan tubuh, Lan Suanyu tiba-tiba berfluktuasi sedikit di lautan roh. Dia tanpa sadar menatap inti naga di lautan spiritualnya. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul, kekuatan hisap lembut sepertinya dilepaskan dari Rising Dragon Platform di depannya, menarik tubuhnya ke arah Rising Dragon Platform. Ini, hati, Lan Suanyu kaget, dan dia segera menyadari sesuatu. Menyesuaikan sudut terbangnya untuk mendekatkan dirinya ke tubuh utama Shenglongtai, secara umum, dalam proses terbang menaiki platform naga, karena platform naga naik itu sendiri lebar dan sempit di bagian bawah. Mereka akan terbang lebih jauh dari platform naga naik, sehingga jarak terbang mereka lebih pendek. Lan Suanyu tiba-tiba menyesuaikan sudutnya, menyebabkan Wang Yuanlong dan Bai Xiu Xiu tercengang. Tetapi tanpa berpikir terlalu banyak. Dia mengikutinya dan mendekati Shenglongtai, saat dia semakin dekat, perasaan Lan Suanyu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Secara samar-samar, bersama dengan napasnya sendiri, dia menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di Shenglongtai yang mengemakan kecepatan pernapasannya. Bab 1164-4 Ksatria Naga, kekuatan spiritual telah mencapai tingkat konkretisasi spiritual, dan setelah mencapai puncak alam spiritual, Lan Suanyu akhirnya dapat merasakan sesuatu dari platform naga yang naik, perubahan ini membuatnya sangat gembira. Ini berarti bahwa dia mungkin bisa mendapatkan umpan balik dari artefak super dewa naga sekali, ekspresi wajah Lan Suanyu tetap tidak berubah, tetapi kekuatan mentalnya dilepaskan dengan tenang, melepaskannya ke arah Shenglongtai, seiring dengan dampak mentalnya, dia secara bertahap merasakan beberapa perubahan di Shenglongtai. Penampilan awalnya sangat solid sepertinya diam-diam membuka pintu untuknya dengan dibukanya pintu ini. Lan Suanyu bisa merasakan beberapa kondisi di dalam menara naga, tanpa batas, ini perasaan pertamanya. Di dalam Shenglongtai, sepertinya ada dunia lain, dan dunia ini luas dan hampir tanpa batas. Dan di dunia tanpa batas itulah dia melihat sembilan warna yang sangat kaya. Ini berisi sembilan warna yang tidak tahu seberapa besar energinya. Apa itu? Pikiran Lan Suanyu baru saja muncul, tetapi perasaan lemah muncul secara spontan. Dia terkejut menemukan bahwa tampaknya setelah beberapa saat, kekuatan mentalnya telah menghabiskan lebih dari sepertiga, dia memfokuskan perhatiannya ke dalam, menyesuaikan keadaannya dengan cepat, tidak berani melanjutkan penjelajahan, fokus pada pertahanan batinnya. Dan memulihkan kekuatan mentalnya, ketika dia melihatnya, dia bisa melihat situasi di Shenglongtai. Namun konsumsi ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah energi berwarna berada di dalam energi dewa naga atau energi pilar naga itu sendiri? Lan Suanyu sendiri tidak mengetahuinya, tetapi yang dia yakini adalah bahwa intensitas energi berwarna yang sangat besar di dalamnya begitu tinggi sehingga dia hanya melihatnya dalam hidupnya, dan itu sama sekali tidak sebanding dan dijelaskan oleh harta surga. Material dan bumi, jika energi bilangan astronomi yang sangat besar dapat dipandu, maka itu adalah keberadaan yang benar-benar. Menakutkan, sayangnya, basis kultivasinya saat ini masih jauh dari cukup untuk mencapai ini. Itu hanya bisa menjadi perasaan diam, mungkin Anda harus menunggu sampai Anda menembus level dewa sebelum Anda benar-benar merasakan semuanya di sini dan mencoba meminjamnya, meskipun dia tidak bisa meminjam energi Shenglongtai yang sukses. Lan Suanyu tidak berkecil hati, melainkan bahagia. Satu, Shenglongtai telah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Naga di sini hanya menggunakannya sebagai lapangan bermain dan beberapa keajaibannya sendiri. Tetapi Lan Suanyu benar-benar yakin bahwa bahkan Tianlongtai tidak menemukan apa yang terkandung di dalam platform naga yang sedang naik down. Jika tidak, energi dalam jumlah besar tidak dapat digunakan, ini berarti hanya mereka yang memiliki darah dewa naga yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan pilar naga naik ini. Dengan cara ini, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Kapanpun saya memiliki kekuatan yang cukup, ketika saya akan memobilisasi energi di pilar naga naik. Itu selalu terlambat, dan jika energi ini benar-benar dimobilisasi oleh diri sendiri, baik digunakan untuk kultivasi atau sebagai senjata, energi ini mungkin dapat mengangkat diri ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyuman samar muncul di wajah Lansuanyu, dia menahan pikirannya dan menyesuaikan kekuatan mentalnya. Dengan inti naga sebagai pusatnya, konsumsi sebelumnya dipulihkan, naik ke puncak platform naga lagi, semuanya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tetapi Lansuanyu menemukan banyak mata yang menatapnya. Jelas, semua orang tahu bahwa hari ini dia akan melawan Suyanmo. Pertempuran ini juga harus menjadi fokus perhatian semua orang, akankah ada orang yang secara sukarela mengaku kalah untuk menghindari pertempuran? Saat ini, kemungkinannya kecil. Kontes tenglong tidak hanya penting untuk meraih kemenangan, tetapi juga merupakan kesempatan besar untuk saling belajar dan mengasah. Apalagi bagi yang kuat seperti mereka. Dan keduanya sudah lolos, tidak ada tekanan untuk lolos, tapi ada penyangga untuk beberapa pertandingan. Bahkan jika dia terluka, dia bisa istirahat. Bagaimana kesempatan yang baik seperti itu bisa dilepaskan? Ini adalah waktu terbaik untuk saling bertabrakan, pintu cahaya perat besar terbuka di kejauhan. Dan seorang ahli tingkat Dewa Naga berjalan keluar dan menyalakan pilar naga di bawahnya, seperti yang dikatakan Huang Yu Enlong, Lan Suanyu segera melihat sosok ksatria dinosaurus hitam Luolan dan ksatria naga Banggalong Chaoyang. Yang mengejutkannya adalah bukan hanya dua orang ini yang datang hari ini. Ada juga dua ksatria naga yang pernah dia temui, salah satunya adalah ksatria naga hitam Luoyayuan yang muncul di hari pertama kontes naga, dan yang lainnya adalah ksatria naga cahaya suci Huangliangwei dari kota Ruilong. Pertemuan empat ksatria naga jelas merupakan kesempatan langka di Sky Dragon Star. Ketika empat pilar naga besar bangkit, mata semua ras naga yang memperhatikan arah mereka menjadi sangat panas. Empat ksatria naga, kekuatan apa ini? Hampir seperempat dari delapan belas ksatria naga datang untuk menonton pertandingan hari ini. Dan dalam pertandingan hari ini, fokus pertempuran ada di teater ketiga. Dengan kata lain, mereka semua datang untuk menonton pertandingan antara Lan Suanyu dan Suyan Mo, ksatria dinosaurus Tinta Luolan dan ksatria naga Banggalong Chaoyang masih dimaafkan, semua untuk mengasuh anak-anaknya. Tapi kedatangan dua ksatria naga lainnya agak aneh, ksatria naga hitam Luoyayuan adalah eksistensi peringkat tertinggi di antara empat ksatria naga di lapangan, dan pilar naganya juga berada di garis depan. Tiga ksatria naga lainnya mengikuti secara berurutan. Kemunculan keempat ksatria naga langsung membuat aura naga di seluruh platform Rising Dragon sekuat esensi. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk semua naga muda. Setelah membungkuk keempat ksatria naga, kebanyakan dari mereka duduk sibuk di tanah, menyerap energi naga untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, Lan Suanyu tidak duduk bersila, dia juga berdiri di tempat setelah memberi hormat ke arah para ksatria naga. Dia akan bermain melawan Suyan Mo, dan empat ksatria naga datang, mereka harus menyaksikan pertempuran itu. Saat ini, yang dia butuhkan adalah menyesuaikan keadaannya, bahkan dengan kualitas psikologi Lan Suanyu, kisi dari empat ksatria naga masih menggandakan tekanan jantungnya. Tidak ada yang bisa mengaku kalah dalam game ini. Di bawah kesaksian empat ksatria naga, ini pasti akan menjadi pertarungan untuk menang dengan semua kekuatan, Suyan Mo tidak jauh dari sisi Lan Suanyu, dan tatapannya sekarang mengarah ke Lan Suanyu, nonalan, apakah Anda sudah pulih dari cedera Anda? Suyan Mo bertanya pada Lan Suanyu, Lan Suanyu menganggup, tidak apa-apa. Suyan Mo tersenyum sedikit, dan berkata, itu bagus. Dalam pertempuran, saya pasti akan menunjukkan kekuatan terkuat saya. Baiklah. Saya juga. Lan Suanyu mengatakan dengan singkat, saat ini, meskipun semua kontestan lain sedang menyerap energi naga, beberapa dari mereka masih berdiri. Generasi muda terkuat yang berpartisipasi kali ini. Dia adalah lawan yang paling sulit dihadapi di final, di teater ketiga. Siapa yang akan menjadi yang pertama, pada akhirnya akan ditentukan di pertandingan berikutnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Suanyu menepuk tangan Baik Siu Siu, membuat tangan kecilnya yang gugup dan dingin sedikit lebih hangat, Baik Siu Siu menatapnya, matanya saling berhadapan, yang dilihatnya adalah semangat juang yang kuat jauh di mata Lan Suanyu. Dia belum pernah melihat peperangan seperti ini di mata Lan Suanyu. Meskipun mereka masih lemah dan menghadapi lawan yang kuat, mereka tidak pernah memilikinya. Ayo. Kata Baik Siu Siu lembut. Lan Suanyu menatapnya dengan mata yang dalam, dan berkata, jangan pernah menyerah. Kelompok permainan lain untuk sementara ditunda. Kelompok ketiga, Lan, melawan Suyan Mo. Main sendiri. Silakan masuk. Ahli naga tingkat Dewa Sejati telah terbang ke arena kompetisi. Siang Lan Suanyu dan Suyan Mo memberi isyarat mohon, penyesuaian sementara dari sistem permainan ini semakin dapat melihat pentingnya pembangkit tenaga klan naga untuk pertempuran ini. Ini secara alami diinstruksikan oleh empat ksatria naga, Bab 1165, Tak Kenal Takut, Pada saat ini, empat ksatria naga yang duduk di pilar naga juga berbicara melalui transmisi suara. Di sisi mereka, kekuatan naga meresap. Dan suaranya hanya dalam jarak ini, dan hanya mereka berempat yang bisa mendengarnya, Luo Yayuan, kenapa kamu ada di sini hari ini? Luo Lan bertanya pada Dark Demon Dragon Night dengan beberapa keraguan. Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, pada hari Rising Dragon, situasi Lan agak tidak biasa. Darahnya sangat murni, dan tampaknya telah mengilhami beberapa kekuatan inti di dunia naga. Kekuatan itu yang telah kami kejar tetapi tidak pernah bisa didapatkan, saya pernah melapor ke kursi pertama. Kursi pertama mengatakan bahwa dia masih akan mengamati situasinya saat itu. Jika dia bisa memenangkan kontes naga, dia akan membuat pengecualian untuk mengizinkannya memasuki dunia naga. Periksa lagi perubahannya. Hari ini dia menghadapi Su Yanmo, biarkan saya melihat bagaimana dia tampil. Apakah ada kesempatan itu? Ksatria dinosaurus tinta Luo Lan bertanya dengan heran yang menggambar kedalaman dunia naga. Itu? Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata, itu masih belum pasti. Tetapi pada saat itu, saya melihat lingkaran cahaya berwarna samar. Kalian semua tahu bahwa setiap naga yang memasuki dunia naga untuk pertama kalinya akan digaungkan oleh dunia naga, terutama tulang naga yang sesuai dengan nafas mereka sendiri akan menghasilkan nafas yang menggema. Tapi itu bisa membangkitkan yang itu. Tidak ada gema. Bahkan kursi pertama tidak dapat dilakukan. Tetapi hari itu, dia tampaknya telah melakukannya. Meskipun tampaknya dia tidak tahan dan umumnya mendapat serangan balik. Tapi, bagaimanapun, dia terinspirasi. Jika benar jika ini masalahnya, maka, itu akan sangat berharga bagi kita semua. Potensinya di masa depan juga sangat sulit untuk dikatakan. Kejutan Luolan melintas di matanya, dan dia mengangguk dalam diam, tanpa mengatakan apapun. Telah diperhatikan oleh kursi pertama, bahkan jika itu dia, tidak bisa melanggar makna kursi pertama. Satria naga cahaya suci Wang Liangwei berkata, lalu mengapa membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi? Tidak bisakah itu dibawa langsung ke alam naga? Luo Yayuan berkata, dia masih terlalu lemah. Tidak ada tingkat dewa atau mendekati kekuatan tingkat dewa, masukkan masa sekarang sangat mudah untuk keluar dari alam naga. Karena alam naga telah memasuki kondisi kerusuhan, setidaknya kita berempat harus menekannya untuk menjaga stabilitas. Satria naga yang bangga, Long Chow yang berkata, ya. Sampai sekarang kita belum tahu mengapa kekuatan naga meletus dan gelombang kekuatan naga berubah. Tapi jujur, itu adalah kekuatan naga peledak ini. Itulah yang membuat kami. Kursi pertama dan kursi kedua harus bergiliran menekannya untuk memastikan stabilitas dunia naga. Kakak Luo, maksud Anda, jika biru ini dapat memprovokasi itu, apakah mungkin menghentikan wabah? Atau biarkan kami menemukan naga alasan ledakan itu? Satria naga iblis kegelapan Luo Yayuan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu akan menjadi jelas setelah Anda benar-benar masuk. Jadi, itu tergantung padanya. Jika dia bisa memenangkan kontes naga, itu berarti dia sudah memiliki akses ke kekuatan setingkat dewa. Risiko memasukinya juga akan menurun drastis. Jika tidak bisa, tunggu saja. Saat dia menembus level dewa di masa depan, dia secara alami akan memenuhi syarat untuk pergi, ya. Tiga ksatria naga lainnya satu demi satu menganggup, pada saat ini, baik Lansuanyu dan Su Yanmo telah memasuki medan perang teater ketiga, saling menatap, baju besi naga dipakai secara terpisah. Su Yanmo dan Lansuanyu sama-sama memegang tombak naga. Tubuh Su Yanmo bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh, yang merupakan kecemerlangan penuh cahaya. Hal apa yang paling membanggakan di langit? Itu adalah keberadaan yang paling cemerlang. Kota Aotian memiliki ketinggian tertinggi di antara semua kota naga. Ia juga dikenal sebagai kota yang paling dekat dengan langit dan paling dekat dengan matahari. Ada elemen cahaya yang kuat sepanjang tahun, karena itu, Su Yanmo sendiri adalah garis keturunan dari ras naga cerah. Seperti kesatria naga Long Chaoyang, jika diukur dengan roh bela diri di benua Douluo, garis keturunan mereka harus dihitung sebagai warisan dari naga cahaya suci, atribut tunggal sederhana. Tetapi elemen cahayanya sendiri adalah salah satu atribut alam yang paling kuat. Mengolah atribut tunggal ini secara ekstrim, kekuatannya secara alami sangat kuat dan menakutkan, merasakan aura yang semakin ganas di tubuh Su Yanmo yang berlawanan, cahaya keemasan di tubuh Lansuanyu juga menjadi intens, baju besi naga di tubuh Su Yanmo berwarna emas pucat, tetapi memancarkan cahaya keemasan dan putih, penuh cahaya dan rasa sakral. Di puncak tombak naga di tangannya, cahaya tombak membubung dan udara terkoyak, berdiri di sana, dia sepertinya telah menjadi penguasa dunia cahaya. Di mana ada cahaya, di situ ada kekuatannya, hanya berhadapan, Lansuanyu bisa merasakan tekanan kuat darinya. Tekanan ini sama sekali tidak sebanding dengan tekanan Hu Hongyu kemarin. Dengan kata lain, Su Yanmo jauh melampaui kendali Hu Hongyu atas lima elemen dalam kendali elemen cahaya, juga berdasarkan cahaya, Su Yanmo adalah cahaya yang lebih murni. Kecemerlangan yang mempesona bahkan sulit dilihat secara langsung, melihat halo yang terpancar dari tubuh Su Yanmo mengembun dan tetap ada, Satria Naga Hari Kebanggaan Long Chao yang tidak bisa menahan senyum tipis. Su Yanmo tidak hanya memiliki garis keturunan yang sama dengan klan Naganya, tetapi juga pekerja keras, dengan kepribadian yang lembut, tetapi sangat keras dalam kultivasi. Dia adalah muridnya yang paling bangga. Ia juga dianggap sebagai penerus yang bisa mewarisi jubahnya di masa depan. Di antara klan Naga, Satria Naga juga telah berubah dan itu tidak statis. Naga juga akan menua. Sebelum berusia 3.000 tahun, klan Naga akan berada di puncak. Setelah mereka berusia lebih dari 3.000 tahun, kekuatan mereka secara bertahap akan menurun. Jika Anda ingin hidup beberapa tahun lagi, Anda perlu menyatukan diri dan mengurangi energi yang dilepaskan oleh diri Anda sendiri, untuk mengendalikan vitalitas Anda agar tidak bocor, dan akhirnya Anda dapat hidup selama puluhan ribu tahun sebagai seorang Satria Naga di tingkat Dewa Super. Kali ini akan diperpanjang. Namun, meskipun mereka semua memiliki kekuatan level Dewa dan di atas, jangan lupa bahwa tidak peduli apakah Naga Langit atau Pegasus. Tidak ada aura peri yang sebenarnya. Tidak adanya roh peri berarti tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa hidup selamanya. Ada juga saat-saat kematian, kemuliaan keluarga dan warisan kekuatan menjadi sangat penting bagi para Satria Naga. Setidaknya mereka harus bisa mengandalkan mereka selama 10.000 tahun ketika kekuatan mereka sendiri mulai menurun, oleh karena itu, Satria Naga sangat mementingkan keturunan, terutama keturunan yang sangat baik. Alasan mengapa Satria Dinosaurus Hitam Luolan sangat mementingkan Lansuanyu adalah karena dia belum memiliki keturunan langsung. Selain itu, karakternya tidak terlalu bagus, dan banyak naga yang pernah tersinggung di masa lalu. Seiring bertambahnya usia, dia sekarang berusia lebih dari 4.500 tahun. Kekuatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, jadi dia sendiri sangat perlu mencari ahli waris yang bisa mewarisi mantelnya. Kalaupun berbeda, asalkan berasal dari sumber yang sama, maka juga berbeda pula, jika Lansuanyu dan Bai Siu Siu bisa menjadi sepasang Satria Naga dan menduduki kursi kerajaan. Di masa depan, dia bisa tinggal di kota Hongliong untuk para lansia. Melihat lawan yang kuat di depannya, cahaya keemasan di tubuh Lansuanyu juga mulai menjadi semakin terang, emas yang sama, tetapi berbeda, emas yang keluar dari tubuhnya lebih dalam dan lebih kuat. Fluktuasi kekuatan naga yang kaya lebih tertanam di permukaan armor naga. Tapi dari sudut pandang nafas, itu jelas lebih lemah dari Suyan Mo, orang ini mungkin tidak sesederhana super do'ulu. Saya khawatir ini akan mendekati level 97 atau bahkan 98. Lansuanyu diam-diam mengomentari atmosfer koersif yang dibawa Suyan Mo ke depannya, layak menjadi pesaing yang kuat untuk kejuaraan, dan basis kultivasi ini sendiri benar-benar melampaui dia. Menghadapi lawan seperti itu, tidak pernah mudah untuk mengalahkan musuh, tetapi pada saat ini, Lansuanyu tidak takut di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia pasti akan melakukan yang terbaik di game ini. Hanya dengan cara ini, seseorang dapat lebih mengkonsolidasikan basis budidaya yang telah meningkat pesat. Untuk mempermudah jalan masa depan Anda.